Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat malam kawan-kawan semua. Pada kesempatan kali ini, saya akan memberikan materi perihal analisis statistik deskriptif di program SPSS. Nah, sebelum saya melakukan praktek di program SPSS, alangkah baiknya kawan-kawan semua harus mengetahui tentang konsep dasar dalam statistik deskriptif. Statistik deskriptif bertujuan untuk menjelaskan atau menggambarkan karakteristik data yang dilihat dari nilai rata-rata atau nilai min, standar deviasi, varian, nilai minimum, nilai maksimum, sum, dan rank. Nah, di sini saya memiliki contoh kasus, di mana seorang peneliti sedang melakukan penelitian di CVAS28 Group, di mana penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut, yaitu yang pertama, untuk mengetahui rata-rata pendapatan per bulan CVAS28 Group selama tahun 2020. Yang kedua, untuk mengetahui pendapatan terkecil CVAS28 Group selama tahun 2020. Yang ketiga, untuk mengetahui pendapatan terbesar CVAS28 Group selama tahun 2020. Dan yang terakhir, yaitu untuk mengetahui pendapatan keseluruhan CVAS28 Group selama tahun 2020. Nah, di sini ada pendapatan CVAS28 Group selama tahun 2020, dari bulan Januari sampai bulan Desember. Nah, data-data inilah yang akan saya input ke program SPSS. Caranya, kita bisa meng-copy datanya. Selanjutnya, paste pada pack data view program SPSS. Klik kanan, lalu paste. Lalu kita bisa pindah ke pack variable view program SPSS. Nah, di kolom name pada pack variable view program SPSS, isikan dengan X. Lalu di bagian label, isikan dengan pendapatan CVAS28 Group 2020. Sedangkan di kolom desimal, ganti angka 2 dengan angka 0. Karena dalam data yang digunakan tidak ada angka desimal. Nah, selanjutnya, kawan-kawan semua bisa melakukan analisis statistik deskriptif. Caranya, kita bisa pilih menu analyze. Selanjutnya, pilih deskriptif statistik. Lalu pilih deskriptif. Nah, di sini sudah muncul kotak dialog ya, kawan-kawan semua. Pindahkan variable pendapatan CVAS28 Group ke kolom sebelah kanan, atau ke kolom variables. Lalu pilih option, checklist di bagian min, standard deviation, minimum, maximum, dan sum. Lalu pilih continue. Selanjutnya, pilih ok. Oke, nah di sini sudah muncul output deskriptif statistik. Nah, pada output ini, terdapat nilai minimum, nilai maximum, nilai sum, nilai min, dan nilai standard deviation. Nah, output ini sudah saya copy di file pdf. Dan untuk melakukan analisis outputnya, kita bisa buka kembali file pdf-nya. Kita buka kembali file pdf-nya. Nah, di sini ada analisis output statistik deskriptif. Untuk analisis yang pertama, rata-rata pendapatan per bulan CVAS28 Group selama tahun 2020 sebesar Rp 4.500.000. Sedangkan pendapatan terkecil sebesar Rp 1.000.000. Lalu, untuk pendapatan terbesar sebesar Rp 7.400.000. Dan yang terakhir, untuk pendapatan keseluruhan CVAS28 Group selama tahun 2020 sebesar Rp 54.000.000. Ya, kurasa cukup sekian penjelasan dan cara praktek bagaimana melakukan analisis statistik deskriptif di program SPSS. Dan apabila kawan-kawan semua masih bingung perihal analisis statistik deskriptif, atau yang biasanya disebut dengan uji statistik deskriptif, kawan-kawan semua bisa berkomentar di kolom komentar. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan share video-video di channel Youtube saya. Ya, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.